Intro Jelang bulan suci ramadhan yang pelaksanaannya tinggal beberapa hari lagi Satuan lalu lintas pada unit Turjawali yang dipimpin langsung oleh Kandit Turjawali Ibda Arif Harmin bersama Ibda Ugiman Intens melakukan kegiatan peraturan lalu lintas dan himbauan Kamsal Tipkar Lantas di wilayah hukum Polres Pindrang, Polga Sursel Kegiatan yang berpusat di pos 700 Satlantas Polres Pindrang Jalan General Sudirman, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Watasawito, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan Menyasar seluruh pemilik kendaraan pengguna jalan yang melintas di depan pos 700 Pindrang Ibda Ugiman dalam keterangan kepada awak media mengatakan Dalam rangka menyambut bulan suci ramadhan yang pelaksanaannya tinggal beberapa hari lagi Kapolres Pindrang AKBP Santiyaji Kartasasmita SIK Melalui Kasat Lantas Polres Pindrang AKP Nawir Eming Memerintahkan kepada seluruh personil Satlantas Polres Pindrang Untuk intens melakukan pengaturan dan himbauan tertib berlalu lintas di wilayah hukum Polres Pindrang Hal ini untuk menekan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Pindrang Saat menyambut bulan suci ramadhan Ia mengatakan pada saat bulan suci ramadhan nanti Kapolres Pindrang AKBP Santiyaji Kartasasmita SIK Memerintahkan kepada seluruh personil Satlantas Polres Pindrang Untuk intens melakukan operasi rutin balap liar atau bali Dan penggunaan knalpot bising yang dapat mengganggu ketenangan para jamaah masjid Yang melaksanakan ibadah sholat tarawih di malam hari Serta juga melakukan patroli kamseltip kar lantas pada pagi, sore, dan malam hari Di beberapa ruas jalan yang kerap ditempati para anak muda Untuk melakukan aksi balap liar yang dapat membahayakan nyawa mereka dan orang lain Kapolres Pindrang AKBP Santiyaji Kartasasmita SIK Melalui sambungan telpon selulernya bersama anak media mengatakan Saat ini operasi pengaturan lalu lintas dan himbauan kamseltip kar lantas Operasi balap liar dan knalpot bising Terus dilakukan kasat lantas Polres Pindrang AKP Nawir Eming Bersama Kanitru Jawali serta personilnya Kegiatan ini guna untuk menekan angka kejadian kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas Di wilayah hukum Polres Pindrang Pada operasi pengaturan lalu lintas dan himbauan kamseltip kar lantas tersebut Ia diperintahkan kepada kasat lantas Polres Pindrang dan personil Untuk menindaklanjuti para pelanggar dan melakukan penilangan kepada pelanggar Seperti balap liar dan penggunaan knalpot bising yang didapati saat operasi dilaksanakan Juga dengan tetap melaksanakan operasi pengaturan serta himbauan Dengan cara yang humanis kepada masyarakat Agar sinergitas tetap terjalin dan terjaga Dari Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan, tim Liputan mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!